Intro Hasil pertandingan Piala Dunia 2022 antara Inggris vs Perancis Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian tuke like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola dunia Kalau sudah, mari kita lanjut Laga Inggris vs Perancis tersaji di Stadion Albaid Qatar pada Minggu 11 Desember dini hari Mengawali bahwa pertama, baik Inggris maupun Perancis bermain dengan tensi yang cukup tinggi Di menit ketiga, umpan pendek dan pergerakan yang rapi dari Les Blues dapat menciptakan peluang Tak mau kalah, The Three Lions pun langsung membalasnya dengan serangan melalui Hurricane CS Namun kedua tim masih belum bisa memecahkan kebuntuan hingga menit ke-10 Kali ini Perancis kembali mendapat peluang lewat sundulan Oliver Giraud di menit ke-11 Takkan tetapi bola nampaknya terlalu lemah dan tepat berada di pelukan keeper Inggris Jordan Pickford Berkat kerjasama yang apik, Perancis sukses memecahkan kebuntuan di menit ke-17 Lewat tendangan keras Aurelien Tuchemeni dari luar kotak penalti Usai menerima umpan dari Anthony Griezmann, Tuchemeni kemudian melihat celah dan langsung bawakan tembakan keras yang menghujam gawang Pickford Perancis pun memimpin 1-0 atas Inggris Setelah kebobolan, Inggris tak ingin tinggal diam begini saja Tim besutan Gareth Southgate itu pun langsung meresponnya dengan serangan cepat Di menit ke-29, Hurricane melakukan percobaan tendangan keras dari luar kotak penalti Sialnya, bola masih bisa ditepis oleh Hugo Loris yang terbang heroik menyelamatkan gawangnya Memasuki menit ke-40, kedua tim cenderung menurunkan tempo permainan Tentu begitu, Perancis masih rajin dalam build-up menyusun serangan Di kumpul awan, Inggris juga memanfaatkan serangan balik cepat Namun upaya kedua tim masih kandas di tengah jalan Hingga berakhir ya laga, tak ada lagi gol tercipta skor unggul Perancis 1-0 atas Inggris Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!